Oke kita langsung mulai saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera untuk kita semuanya Kita bertemu lagi di acara Live Trading bersama GK Invest Semarang Hari ini hari Jumat Tanggal 16 April 2021 Oke Kita live tradingnya ini sore ya Biasanya malam Jadi kita selama bulan Ramadan ini Kita mengadakan live tradingnya sore hari jam 3 Ya sekalian kita lihat market Sekalian kita menunggu waktu Ya menjelang sore lah ya untuk Ngapuburit Nah menjelang bentuk maghrib Maghrib masih lama sih Jam 6 Kalau di Semarang Kurang lebih jam berapa ya 17.45 kalau gak salah Oke selamat bergabung Bagi Anda yang barusan Online Di klik meeting Maupun di channel youtube Di GK Invest Semarang Youtube GK Invest Semarang Youtube nya unlisted Oke Ini Kang Ari juga sudah mulai online nih Nah untuk hari ini yang perlu Anda perhatikan Ada beberapa data ekonomi yang penting nih Khususnya dari zona Eropa ya Nanti jam 4 Itu ada indeks harga konsumen Inti maupun bulanan Sebentar nih metatech saya kok bunyi-bunyi terus ini Kedengeran Oke ada indeks harga konsumen Termasuk kategori bintang 2 sama bintang 3 Yang medium ya untuk Euro nanti jam 4 sore Jadi kalau misalnya Anda punya apa posisi di Mata uang Euro Entah itu Euro USD Entah itu Euro Yen Nanti jam 4 Ada Indeks harga konsumen inti Tahunan Biar Kemudian bulanan juga dirilis Kemudian juga ada neraca perdagangan Nah itu Paling tidak akan sedikit menggerakkan Mata uang Euro Kemudian Nanti malam 19.30 Ada izin bangunan Dari Amerika Diperkirakan untuk jumlah izin bangunannya Mengalami kenaikan ya Tapi tidak begitu banyak sih Praktis analis menempatkan 1.750.000 Dari bulan kemarin 1.720.000 Jadi Mengalami kenaikan hal ini menunjukkan Perekonomian di Amerika kembali lagi tumbuh Tumbuh ya Jadi seiring kemarin Stimulus juga Sudah digelontorkan Warga negara Amerika Juga pada Pegang uang cash Nah mereka Mempunyai kesempatan Untuk berbelanja Ataupun Berinvestasi Kemudian Untuk nanti malam Jam 9 malam Jangan lupa Ada sentimen konsumen Jam 9 malam Waktu Indonesia bagian barat Sentimen konsumen Amerika dirilis Dari prediksi Analis menempatkan 89,6 Sedangkan Analis Apa namanya Bulan kemarin itu 84,9 Jadi Kemungkinan ada kenaikan Untuk Sentimen konsumen Tapi Aktualnya kita gak tahu nih Apakah Nanti benar-benar untuk Penguatan untuk US dollar Atau Justru pelemahan Nah seperti Seperti tadi malam ya Tadi malam Datanya Harusnya penguatan nih Penguatan untuk Indeks dollar ya Karena jumlah klaim Penganggurannya juga Lumayan sedikit Jadi mengurangi Jumlah pengangguran Dan berefek terhadap Penguatan untuk Mata uang US dollar Tapi Karena ada faktor Yang lainnya Nah Itu membuat Harga ya Indeks dollarnya Tidak jadi menguat Kembali lagi Dia melemah Sedangkan harga emas Semalam juga Kenaikannya juga Cukup lumayan tinggi Sampai di 1769 Ya 1769 Nah seperti itu 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 data ekonomi Dirilis Nanti Diperhatikan para Traders 1930 Izin bangunan Karena termasuk Kategori bintang 3 Jadi Pengaruh terhadap Indeks solar Kemungkinan juga High impact ya Soalnya Bintang 3 sih Kemudian juga ada Sentimen konsumen Juga medium Kategori Medium Jadi Kemungkinan juga Berpengaruh juga Terhadap Pergerakan indeks Dollar Apalagi Kalau Anda Saat ini Sedang terhasil Mas Exowus Nah Itu juga akan Berlar disitu Kemudian Dari negara kananda Juga merilis Penjualan Grocer Nah Grocer Diperkirakan Ada penurunan Dari 4% Ke 0,4% Minus Minus 0,4% Itu nanti Dirilis Jam 19.30 Itu yang akan Berbengaruh terhadap US dollar Versus Kanada dollar Itu tadi Data ekonomi yang dirilis Untuk Nanti malam Nah Untuk Apa Beberapa data ekonomi Kalender ekonomi Juga dirilis Ini teman-teman Bisa di Tumen trader Bisa di Cek ya Di kalender ekonomi Karena Itu cukup Penting sekali Berpengaruh terhadap Pergerakan Instrumen Trading Yang ada di MetaTrader 5 Giga Invest Entah itu GU Entah itu Mata uang Entah itu Komoditas Seperti itu Oke Mungkin kita langsung Nyambung ke Kang Arti Halo Gimana kabarnya Kabarnya Kang Arti Bentar ini Saya lagi Menghubungkan Nanti kita Lihat untuk Secara teknikal Oke Halo Kang Arti Gimana Kabarnya Oke Sudah Sudah Nyambung Apa Namanya Micnya Suaranya belum muncul Suaranya belum muncul Kita Lihat Suaranya Oke Suaranya sudah jelas Oke Dari Komentar Kurodadi hadir Wah Kurodadi Semarang Jogja Baik Kang Arti Sudah Muncul Kita langsung Cek ke TKP Metatrader Analisa Teknik Kurodadi Bagi teman-teman Trader Dipersiapkan Alat tulis Kemudian Jangan lupa Dicatat ya Siapa tahu Analisa Yang disampaikan Kaya Hari ini Ya siapa tahu Nanti malam atau besok Senin Ada harganya Nah Tapi yang jelas Untuk Live trading Pada hari ini Hari Jumat 16 April 2021 Disclaimer on Disclaimer on Oke Jadi semua keputusan Berhati di tangan Anda Semuanya Paling tidak bijak Di dalam Bertransaksi Jumlah lot Juga Diperhatikan Equity-nya Juga diperhatikan Oke Mungkin langsung saja Kang Arti Untuk Analisa Technical Technical Jelas siapa Suaranya Jelas 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 Sekali Jelas Jelas Suaranya Oke Silahkan Lanjut Assalamualaikum 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 Selamat Sore semuanya Jadi ini Hari ini Kita coba Melanjutkan Anancar Jika Live trading Kita yang Rabu kemarin Beberapa Peri yang Coba Saya Jelaskan Hari ini Jadi seperti Biasa Kita Mulai dari Index Dollarnya Kita perhatikan Index Dollarnya Index Dollar Hari ini Kalau kita Perhatikan Sebenarnya Cenderung Harga Masih Menimpit Sebenarnya Kalau kita Perhatikan Range Dollarnya Ditambah Sebenarnya Penutupan Detailnya Untuk Ini Boleh Perhatikan Di Delinya Kalau kita Perhatikan Di Deli Index Dollarnya Ini Berada Di Area Tosona Support Sebenarnya Support Terkuat Nanti Kita Perhatikan Kalau kita Perhatikan Ini Ini Areanya Ini Kita Tandai Kemarin Areanya Di 9150 Sebenarnya Kita Perhatikan Index Dollarnya Kemungkinan Besar Areanya Sebenarnya Menguat Tapi Penguatannya Dengan Rage Sebenarnya Masih Di Area 9180 Sebenarnya Untuk Range Index Dollarnya Jadi Kalau kita Perhatikan Index Dollarnya Menguat Kecenderungan Di Beberapa Per Major Trend Berarti Mengalami Pelemahan Coba Kita Pindah Ke Pound Starlink Yang Pound Starlink Kemarin Kita Sempat Bahas Di Hari Rabu Bahwa Pound Starlink Itu Kita Bisa Nge-sell Di Harga Yang Ini Di 1.3797 Tp Nya Tidih 136 3.360 Dan 137.20 Jadi Udah Kena Tp 1 Dan Tp 2 Nya Di Harga Dua Jam Yang Lalu Sebenarnya Ini Jam Jadi Jam Satu Kena Tp Nya Tp 2 Nya Kita Perhatikan Di Nah Jadi Kalau Kita Perhatikan Pound Starlink Sebenarnya Masih Bergerak Di area Harga Di Sini 3.360 Dan 3.20 Jadi Harga Masih Di area Ini Sebenarnya Area Untuk Conserlink Sebenarnya Rensinan Nah Ini Cuman Kita Perhatikan Tadi Ini Pas Open Kalau Kita Perhatikan Ini Di Sesi London Di Sesi London Jam 2 Jam 3 Itu Perpindahan Untuk Sesi London 3 2 3 5 5 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 16 18 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 29 20 29 29 29 29 29 30 enggak tahu kenapa jari tiba-tiba sering nilai nilai kita jadi saya ulang coba ulang kembali di indeks dolarnya jadi kalau kita perhatikan tadi di indeks dolar itu masih bergerak di range harga 91.60 sampai 91.80 91.80 jadi indeks dolarnya ini masih range-nya harga ini range-nya masih di zona ini bergerak di area 91.60 dan 91.80 nah coba kita lanjut di oke kita lanjut di ponster link yang sempat bahas tadi yang sempat nge-sell kemarin di 137.97 db-nya sudah dapat sebenarnya di 37.60 dan 37.20 untuk ponster link range harga untuk harian di ponster link masih bergerak di area ini di 37.50, 37.60 dan 37.40 nah nanti kita tinggal yang pergerakannya di 37.00 jam 7.00 jam 8.00 malam seperti itu habis itu kita coba lihat ada yang bertanya oil kita lihat oil dulu kalau kita bahas kemarin oil itu targetnya sudah dapat sebenarnya di 62.00 62.00 itu pun masih dilewati tinggal kita lihat kalau kita lihat di oil sebenarnya ini kemungkinan besar hari ini bergerak di area melemah sebenarnya mengejar harga di 62.28 62.28 area pergerakannya di sekitaran itu pergerakannya nggak terlalu besar semangatnya range-nya justru range-nya menyimpit sebenarnya kalau kita perhatikan nah kalau kita perhatikan yang banyak cenderung harga mau bilang gini di 62.28 jadi seperti itu Ibu Fitri untuk di oil cenderung harga ke ke harga 62.28 untuk hari ini untuk Ibu Ela emas kita lihat di emasnya hari ini kalau kita perhatikan emas sempat kita juga bahas kemarin target minggu ini untuk oil itu di 1765 1760 sampai 1765 jadi target untuk minggu ini sebenarnya udah dapat target untuk minggu ini kita lihat pergerakannya diantar kita lihat pergerakannya diantar kalau kita perhatikan di kalau kita perhatikan di berarti di harga 1770 masih mengejar di 1780 sebenarnya tapi untuk perhatikan tinggal kita lihat sebentar pergerakannya target terjangnya kalau kita masih mengubi ke harga selamat tidak diberiki harga 1770 harga masih ke 1758 sebenarnya ya jadi sepertinya kalau kita perhatikan kita lihat sebentar pergerakannya target terjangnya sebenarnya masih di sini sebenarnya di 1783 ya jadi sepertinya di sini sepertinya itu ibu elah untuk target world sepertinya dapat minggu ini di harga 1765 jadi tinggal kita lihat apakah masih kurik di 1770 bisa baik di situ targetnya di 1780 untuk Pak Imari EURUSD untuk EURUSD kita perhatikan ya kita perhatikan EURUSD untuk EURUSD sebenarnya tinggal kita lihat Pak perpindahan yang empatnya ini di jam 4 harga tutup di atas ini 1790 sebenarnya ini tinggal kita lihat penutupannya misalkan masih penutupannya di atas harga 1,1990 berarti masih ngejar di 1,20 targetnya di sini tinggal menunggu konfirmasinya untuk potensi selnya sebenarnya kita bisa nge-sel nanti misalkan harga di bawah 1,950 untuk menunggu untuk kita konfirmasi untuk menunggu untuk menunggu sebenarnya sebenarnya paling bagus di EURUSD itu model kolanya seperti ini kita menunggu harga di 1,940 kembali ke harga 1,950 baru nanti kita gak salahnya digunakan untuk posisi selnya untuk posisi amannya untuk bisa kita taruh nanti untuk penempatan stop lossnya nanti di area ini 1,990 jadi kita masih menunggu sebenarnya untuk EURUSD masih kita WNC tinggal menunggu ini kemungkinan besar ini bergerak di sisi Amerika sebenarnya di jam 7 di jam 7an sebentar jadi harga masih bergerak di sini di jam 7, jam 4, jam 5, sampai jam 6 nanti tinggal kita lihat ini jadi untuk potensi selnya ini ini coba saya pindah bila potensi buy nya 1,990 jadi tinggal kita lihat untuk potensi buy nya jika harga di atas 1,1990 untuk selnya di atas 1,990 harga di bawah 1,990 jadi tinggal kita menunggu aja sebenarnya yang mana di break karena harga ini berada di zona antar support dari sistem yang kuat sebenarnya di sini nih tinggal dilihat yang lain di break batas terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih melalui ini bella eh terima kasih perishing canopy bah Nah jadi Pak potensi selnya jika harga di bawah Rp19.50 dan kebaiknya jika harga Rp19.90 Jadi kita tinggal menunggu aja dulu harganya yang mana yang di break yang break talknya atau di bottomnya Kita perhatikan di EURUSD Jadi seperti itu Pak Juri Kita masih menunggu dulu kemungkinan besar ini bergerak di sisi-sisi Amerika sebenarnya Oke kita lanjut tadi kita udah bahas di konser ini juga di EURUSD Di Yen Nah kalau kita perhatikan Yen ini Yen di depan Yen sebenarnya Kalau kita perhatikan areanya Kita perhatikan juga Range harga di Yen ini masih di area ini sebenarnya Masih di area 109.20 dan 18 Ini bergerakannya yang hari ini bergerak di zona ini sebenarnya Di 109.20 dan 108.30 Ada pergerakan dari ESP depannya Iya Pak Jumarin sama-sama Iya untuk Ibu Dewi Polsterling hari ini Udah kita bahas sebenarnya tadi di Polsterling itu kan Waktu hari Rabu kemarin kita sempat informasikan Di harga 1.37.97 Targetnya ini udah dapat sebenarnya di 37 Di hari Rabu 37.60 dan target keduaan itu hari ini Sebenarnya nyampe tadi di 37.20 Kalau kita perhatikan di Polsterling ini Bu Harganya masih bergerak di area ini Bu Di 37.20 Satu poin 37 Kita perhatikan di atas saya dulu Satu poin 37 Nah ini kalau kita perhatikan untuk Untuk pergerakan di Polsterling hari ini Masih di range harga 1.37.60 dan 3.7.20 Ini kemungkinan besar nanti bergerak di harga Di jam 7 malam di sesi Amerika Misalkan di harga di atas 37.60 sebentar Berarti harga masih jendron ke sini Di 37.900 Targetnya jadi harganya masih bolak-balik sebenarnya di sini Di range area ini Jadi untuk Polsterling Ibu Derry masih bergerak di area ini Bu Di 37.60 sampai di 31.37.20an Rangk harganya masih di sini bergerak Kalau kita perhatikan apa harga Ini salah satunya juga di weekend Biasanya harga itu di hari Di hari mat dan hari setiap Semin itu biaranya kan pemberutupan Atau pengutupan di candle daily dan Di clean yang sebenarnya Makanya hati-hati untuk trading di weekend Di dalam weekend Jadi seperti itu Bu day untuk Polsterlingnya Kita lanjut Di Di gold tadi kita udah bahas Selama harga belum di atas 17.70 Berarti harga masih jendron ke 17.58 Jadi tinggal kita lihat Gold Kita melanjut ke AUSI Australian dollar Australian dollar kita sudah Bahas juga kemarin Targetnya di 0.7697 Dan dapat targetnya Kalau kita perhatikan Targetnya ini dapat di tanggal Oh iya di hari Rabu kemarin juga Nah kalau untuk Kalau untuk Nah ini kalau kita perhatikan Ada pergerakannya Kalau AUSI ini cenderung masih melemah Sebenarnya Kelemahnya dengan Range Stepping sebenarnya Jadi masih bergerak di area ini Ini targetnya ke sini Target hari ini KBUSB 6.7705 Target hari ini Tuh ya AUSI Jadi kalau kita perhatikan ada sekitaran 30 pips dari harga sekarang pergerakannya Untuk stock loss kita bisa taruh di atas 1.765 7.765 Kalau kita nge-sellnya di harga ini Kita coba ke beberapa Coba kita ke indexnya dulu Nah kalau kita lihat di Dow Jones Dow Jones Features Nah Dow Jones Features ini Kalau kita perhatikan Hari ini bergeraknya masih Range-nya gitu sebenarnya Masih di area ini 33.92an sebenarnya Jadi rata-rata market hari ini Pergerakannya gak terlalu Besar Justru Pergerakannya menjadi Range-nya kecil sebenarnya Sama juga di Index ini Nasdaq Nah kalau ini Nasdaq ini adalah salah satu Saham atau gabungan beberapa saham yang Khususnya saham-saham teknologi sebenarnya Yang ada di Nasdaq ini Kita masuk kayak Facebook, Amazon Epo alias salah satu Semua gabungan di Nasdaq Kalau kita perhatikan ini Range-nya juga sama Cuma bergerak di area-arenya Jadi 39.73.00 Pergerakannya juga gak terlalu besar Nah kita lihat di saham Facebook Kalau di saham Facebook sama Perhatikan di saham Facebook ini Masih bergerak di area ini Untuk hari ini Di 306.18 dan 309.30 Ini harga masuk bolak-balik Ini Biasanya ini market yang seperti ini Bergeraknya di sisi Amerika sebenarnya Jangan 7 malam Coba kita bahas sedikit yang Crossred Untuk crossred Kalau kita perhatikan Kalau untuk di Kalau untuk di Monster linian Sebenarnya Kalau kita perhatikan Sebenarnya kalau untuk di Monster linian ini Masih mengejar di harga Ini 148.60 Nah ini Yang belum pullback ke harga 150.30 Jadi untuk Perlinian Kalau untuk Kita perhatikan Jadi cenderung Monster linian ini Melemah sebenarnya Pergerakannya sebenarnya Tadi ini Pas di sesi yang ini Kalau kita perhatikan Pas pembukaan Yang ini Yang di jam 3 Eh di Kalau jam 2 Jam 2 Jam 3 Ini Ini adalah sesi London ya Salah satu Untuk konser linian Itu kalau kita Mencari posisi Yang paling bagusnya Itu di Open London Dan open Amerika Makanya ini Pergerakannya Kemudian besar lagi Nanti di jam 3 malam Untuk konser linian Di sesi amerikanya So Yang mau punya posisi Coba kita nge-sell Namanya kita bisa nge-sell ini Dipanggung Euro Nah ini Coba kita nge-sell Kita bisa nge-sell Sebenarnya ini Di Kita nge-sell Di harga ini Di 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 Euro USB Kita pasang Stocklose dulu Di Ini bisa kita nge-sell Lalu disini Di Harga Ini Bisa catat dulu Di Kolom Kementarnya Untuk posisi Eur Eur USD di satu poin satu poin satu sembilan lapan puluh sekarang lihat di 980 tep profit tep profit aduk satu poin 19 55 22 tp2 di satu poin 19 200 stop loss di satu poin 20 20 10 jadi itu jadi ini kita bisa ngetik di posisinya terima kasih di Terima kasih. 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 ya terakhirnya disitu di tp1 ya satu poin 19 1550 atau di tp2 satu poin tp1 aja tp2 sih ya enak sih dapatnya banyak tapi kuatannya kalau nggak nyampe nih ya betul yang lebih cepat weekend ya masalahnya besok libur kanerti ya jadi market khawatir nanti ya betul cuman sideways nanti Semen sudah ganti pulau lagi nah takutnya seperti itu ya Oke saya rasa cukup untuk live trade pada sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi anda semuanya para trader seluruh Indonesia khususnya untuk nasabah giga invest cabang semarang mudah-mudahan apa yang kita paparkan kita sampaikan ini Oh ya segala lagi di skil workout ya jadi semua keputusan berarti tangan anda semuanya bijak dalam bertransaksi bisa di dalam menggunakan jumlah lot diperhatikan modal equity kemudian money management risk management nah jadi di dalam live trade ini kita selalu menggunakan stop loss bersama take profit seperti itu ya oke ada lagi yang sama kan kan Gerti mungkin seperti itu aja dulu Pak sisi teknikalnya Oke deh Oke mungkin kita nyambung minggu depan ya untuk live trade berikutnya jadi selama bulan Ramadan kita lihat selama bulan Ramadan ini kita lihatnya sore hari-hari jam 3 sore hari Kamis sama hari Rabu sama hari Jumat nah seperti itu oke ah saya rasa cukup mudah-mudahan bermanfaat bagi anda semuanya tetap jaga kesehatan jaga apa equity dalam trading salam profit selamat sore selamat berpuasa sukses untuk kita semuanya terima kasih